Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong buka suara soal rekor buruknya yang tak pernah menang saat harus berhadapan dengan Thailand. Sinteyong menyebut Timnas Indonesia sudah berkembang jauh lebih baik dan meyakinkan masyarakat untuk yakin pada kekuatan squad Garuda saat ini. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Thailand dalam lanjutan Grup A Piala FF 2022. Pertandingan ini rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Kano, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022 sore ini. Jelang laga ini Sinteyong dihantui oleh rekor buruk kalah berhadapan dengan Thailand. Sejak menukangi Timnas Indonesia Sinteyong tercatat sudah lima kali bertemu Thailand di semua kelompok umur. Sayangnya Sinteyong sama sekali belum pernah membawa Timnas Indonesia menang melawan Thailand. Pertemuan pertama Sinteyong dengan Thailand terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022 pada tahun 2021 lalu. Saat itu Timnas Indonesia hanya meraih hasil imbang dua sama. Pertemuan kedua dan ketiga Timnas Indonesia dengan Thailand berlangsung pada final Piala FF 2020 lalu. Pada lag pertama Timnas Indonesia dipaksa menyerah 4 gol tanpa balas. Sementara itu di lag kedua Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dua-dua. Pelatih asal Korea Selatan itu sendiri mengakui bahwa Thailand adalah tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Menurut Sinteyong ada berbagai hal yang menjadi faktor terkait rekor buruknya itu. Namun Sinteyong kini yakin Timnas Indonesia sudah berkembang jauh lebih baik. Juru taktik berusia 52 tahun itu pun lebih percaya diri Timnas Indonesia kali ini bisa mengakhiri rekor buruk melawan Thailand. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!